Begini perjuangan Uyakuya pulangkan sejumlah TKI terlantar di Malaysia artis sekaligus presenter ternama di Indonesia, Uyakuya, memulangkan tenaga kerja wanita TKW asal Bondowoso bernama Liana. Uyakuya bersama istrinya mengantarkan langsung yang bersangkutan ke kediamannya, Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Bondowoso. Uyakuya beserta rombongan tiba di Bumi Kironggo, Rabu tanggal 19 April tahun 2023. Menurut Uyakuya, Ibu Liana diusir karena sudah tidak bisa membayar uang sewa. Sebab yang bersangkutan tidak bisa bekerja karena mata sebelah kanan tidak bisa melihat. Yang sebelah kiri juga tampak sedikit, kata dia. Awal mula gangguan di matanya terkena cairan kimia saat bekerja. Akhirnya dia diusir, dia jalan gak tahu, hidup di jalan, hidup di bawah jembatan, kata dia. Beruntung, Ibu Liana ditemukan oleh orang lokal Malaysia. Kemudian diantarkan ke shelter KBRI. Disitulah ketemu saya, Ibu Dia. Memang Uyakuya memiliki program pemulangan TKI di luar negeri yang hidupnya terlantar. Menurutnya, kasus serupa bahkan lebih parah dari yang dialami Liana sangat banyak. Bersamaan dengan Ibu Liana, dia juga memulangkan beberapa TKI lainnya. Salah satunya WNI terpidana mati di Malaysia yang mendapatkan pengampunan dari Raja. Dia dipenjara di umur 20 tahunan, sekarang udah 63, dan dia dibebaskan dapat pengampunan dari Raja. Pulang bersama Ibu ini sekarang, tapi dia pulang ke NTB. Kata dia selain itu, ada pasangan suami istri dari situ Bondo. Awalnya si istri ada di Malaysia namun di sana dia sakit. Kemudian suaminya menyusul ke negeri jiran. Tetapi yang bersangkutan tidak bisa langsung pulang dari Malaysia, karena dokumennya tidak ada. Jadi pengurusan akhirnya overstay lama, suaminya juga gak bisa pulang. Kemarin istrinya bisa saya pulangkan, suaminya tidak, jelas dia. Namun informasi terakhir didapat Uyakuya, keduanya bisa pulang bersamaan karena diurus KBRI. Para TKI dan TKW yang terlantar dilindungi di KBRI dan mereka lebih aman di sana. Program pemulangan TKI dan TKW ini sudah menjadi konsen Uyakuya sejak tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini memang ada yang diantarkan langsung karena pemulangannya secara masif. Jadi langsung berapa orang, berapa orang, imbu dia. Dia sebenarnya ingin langsung memulangkan 15 orang, tapi ternyata proses pemulangan tersebut memang tidak mudah. Kemarin dapat 6, naik 7, naik 8, 9, kata dia. Di Bondowoso, Uyakuya bersama istrinya diterima langsung oleh Bupati Salwa Arifin. Pemerintah Bondowoso menyampaikan ucapan terima kasih kepada Uyakuya, yang sangat peduli sekali dengan nasibnya Ibu Liana ini, kata Bupati sering dengar keluhan WNI di luar negeri alasan Uyakuya maju jadi Kalek DPR RI 2024. Selebriti Uyakuya memantapkan diri untuk maju dalam kontestasi perpolitikan tanah air pada pemilihan legislatif Pilek 2024 mendatang. Pria berkacamata ini maju sebagai calon legislatif Kalek dari Partai Amanah Nasional. Rencananya, Uyakuya bakal menjadi Kalek di daerah pemilihan wilayah Jakarta. 2024 insya Allah gue bakal turun jadi calon DPR RI mungkin iya. Daerah pemilihannya, Dapil, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama luar negeri, karena emang domisili gue di situ, kata Uyakuya di DPP Pan, Pancoran, Jakarta Selatan, ayah cinta kuya itu mengungkapkan ada alasan khusus berani maju sebagai Kalek. Uyakuya mengaku kerap mendengar keluhan dari warga Indonesia yang berada di luar negeri. Ia pun berharap bisa duduk di Senayan agar bisa menolong para warga tersebut. Gue sering bolak-balik keluarkan ketemu masyarakat Indonesia. Jadi banyak juga keluhan-keluhan dari mereka yang orang enggak pernah tahu, Ujar Uyakuya. Seperti banyak tenaga kerja kita yang bermasalah di sana, mau dideportasi tapi enggak ada uang untuk balik ke sini. Kita lagi lihat ke situ. Sambungnya, pria usia 47 tahun itu mengaku sudah mendapatkan lampu hijau dari istrinya, Astrid Kuya. Bahkan, Astrid Kuya lah yang mendorong suaminya untuk terjun ke dunia politik. Dia, Astrid Kuya, bilang, lo terjun aja deh. Dia ngelihat pembicaraan gue di podcast setahun terakhir ini sudah arahnya ke yang serius dan penuh risiko. Sampai kita dapat banyak ancaman dan laporan, Pungkas Uyakuya-Uyakuya menunjukkan perhatiannya pada nasib TKI di luar negeri yang bekerja secara ilegal dan mengalami nasib memprihatinkan di sana. Ia menunjukkan aksi nyata dengan memulangkan tujuh orang TKI yang bekerja di Malaysia dan mendapat perlakuan tak menyenangkan. Para TKI yang berhasil dipulangkan Uyakuya bersama tim gercep gerak cepat baru tiba tadi sore di Bandara Soekarno-Hatta. Ada yang dijemput oleh keluarganya tapi ada pula yang tidak dijemput lantaran sudah tak tahu keluarganya terlalu lama tidak menjalin komunikasi. Uyakuya ikut menangis saat melihat salah TKI yang baru pulang ke menangis setibanya di Bandara. Dia ikut menyeka air matanya yang tumpah lantaran tahu perlakuan yang didapatkan TKI di negeri jiran tidak manusiawi. Uyakuya mengatakan, proses memulangkan TKI ilegal ini berjalan cukup alot, tadinya kita mau mulangin 10-15 orang. Tapi ternyata sampai sana nggak mudah. Untuk pulang harus ada surat pengajuan imigrasi secara online dan lain-lain. Ada yang kena denda juga. Memang nggak semudah itu? Kata Uyakuya saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, salah satu TKI yang dipulangkan bernama Jamil bin Wahab. Dia mendekam di dalam penjara sejak berusia 20 tahun dan baru berhasil dipulangkan ke tanah air di usianya yang sudah memasuki 63 tahun. Artinya, lebih dari separuh hidupnya berada di dalam penjara. Bahkan Pak Jamil sudah nggak tahu lagi keluarganya di NTB. Yang dia ingat dia lahir di NTB. Dan kita akan antar ke NTB semoga bisa bertemu dengan keluarganya sebelum lebaran ini. Kata Uyakuya, ada juga seorang perempuan yang mengalami pelecehan. Saat dipulangkan ke tanah air, dia membawa bayi yang baru berusia beberapa bulan. Uyakuya mengucapkan terima kasih kepada pihak imigrasi dan pihak-pihak terkait yang sudah membantu proses administrasi mereka. Sehingga TKI yang bekerja secara ilegal di Malaysia itu akhirnya dapat dipulangkan ke tanah air sebelum lebaran Idul Fitri. Uyakuya menegaskan dana untuk memulangkan mereka diambil dari uang diri sendiri. Dia membantu TKI dan TKW yang bermasalah di luar negeri yang merupakan pekerja ilegal karena sejak tahun lalu mendapat banyak pengaduan lewat DM Instagram. Subscriber gue 30% TKI Sudah lebih dari seribu orang yang mengirimkan pesan ke gue dan gue jawab satu persatu. Katanya, Fikri Yassin selaku ketua tim Gercep memastikan tujuh orang TKI yang sudah berhasil dipulangkan ke tanah air akan dipulangkan sampai ke rumah mereka di kampung halaman. Bahkan Pak Jamil yang sudah tidak tahu di mana rumahnya, akan dicari rumah keluarganya sampai dia berhasil bertemu mereka. Tugas dan tanggung jawab kita bukan hanya memulangkan mereka ke Indonesia. Kita akan pastikan mereka kembali sampai berjumpa dengan keluarganya. Pak Jamil yang sudah tidak tahu lagi rumah keluarganya, akan kita bantu sampai ketemu dengan keluarganya. Tegas Fikri Yassin, selain itu ada pula cerita keluarga korban ke Uyakuya yang beberkan ada 20 WNI terancam di Myanmar, disiksa hingga dibunuh. Para pencari nafkah kehidupan tak tanggung-tanggung berjuang. Mereka bahkan rela jauh dari keluarga demi mencari kehidupan perekonomian yang layak. Banyak yang merantau bahkan harus keluar negeri demi sesuap nasi. Tak hanya itu, banyak juga yang mencari kehidupan lebih baik untuk mencari ilmu ataupun mencari pengalaman hingga ke luar negeri. Pada kanal Youtube Uyakuya TV bahwa ada kurang lebih 20 WNI yang terancam kehidupannya di luar negeri. Tak hanya disiksa, bahkan mereka terancam kehilangan kehidupan mereka di negeri orang tersebut. Keluarga korban menyampaikan masih sempat mendapatkan kabar dari keluarganya yang berada di Myanmar walaupun mereka dalam keadaan disekap. Kapan kami dijemput? Itulah pesan yang selalu ditanyakan oleh keluarga korban yang terjebak dan disekap di sana. Pesan itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi oleh para WNI yang menjadi korban dan disekap di sana. Para WNI yang terpaksa mogok kerja dan akhirnya disekap ini menghindari siksaan yang diberikan di perusahaan luar negeri tersebut. Mereka lebih memilih disekap walaupun dengan segudang ancaman daripada harus merasakan alat-alat yang menyiksa ketika di perusahaan tersebut. Cerita para keluarga korban di kanal Youtube Uyakuya TV ini memiliki harapan, salah satu harapannya adalah membuat berita ini viral dan tersebar. Bukan hanya di negara Indonesia saja, namun juga di mancanegara. Karena jika sudah tersebar dan viral, memberi pengaruh citra buruk kepada perusahaan yang menyiksa keluarga mereka di sana. Tak hanya itu, kabar ini berusaha sampai ke Presiden Jokowi sehingga pemerintahan Indonesia bisa membantu untuk menjemput WNI yang terjebak dan terancam kehidupannya di luar negeri.